Wabah pandemi COVID-19 yang belum meredam masih mengharuskan warga tetap melakukan pembatasan sosial berskala besar, bahkan saat perayaan Idul Fitri. Hal ini tak mengurangi matna bersilaturahmi bagi Ratri. Warga Depok yang memiliki banyak kerabat dan keluarga di Jakarta ini mengatakan, meski kondisinya berbeda, bukan berarti tidak bisa merayakannya bersama keluarga besar yang tinggal berjauhan. Ia dan keluarganya di Jakarta serta di daerah lain masih bisa saling menyapa melalui platform digital. Cara ini menurut Ratri cukup efektif untuk melakukan silaturahmi di tengah pandemi saat ini. Kebetulan salah satu adiknya memiliki perangkat laptop dan rumahnya terdapat fasilitas internet sehingga silaturahmi virtual bisa mereka lakukan tanpa kendala. Kebaran kali ini sepertinya itu akan tetap akan maaf-maafan cuma di keluarga inti ini aja paling ya. Tapi kalau untuk keluarga besar kemungkinan sih nggak bisa kayak gitu. Sedih sih cuma ya emang harus dijalani gitu. Karena kan virus COVID ini kan kita nggak tahu dia sehat, dia karier atau misalnya dia emang beneran sehat kan kita nggak tahu. Jadi untuk mencegah ya sudah disiasatinya dengan Zoom itu mungkin. Tetap seru kok kayaknya sih. Bersilaturahmi virtual memang sering Ratri dan keluarganya lakukan sejak wabah pandemi COVID-19 merebak dan mengharuskan mereka beraktivitas dari rumah. Rubahan kondisi ini memang menuntut penyesuaian terhadap beberapa hal baru. Menurut Ratri, kondisi saat ini yang masih membelakuan PSBB tidak seharusnya menjadi kesulitan untuk bersilaturahmi. Di lingkungan tempat tinggalnya pun yang biasanya ada tradisi halal-bihalal, tahun ini juga akan dilakukan secara daring. Kemungkinan sih nggak ya kayaknya. Karena di sini sholat tarawih pun nggak dilakukan berjamaah di masjid gitu. Kemungkinan sholat it pun juga mungkin masing-masing di rumah gitu. Jadi kalau untuk yang kumpul kayak tahun lalu sepertinya nggak mungkin hanya via WhatsApp. Kadang itu juga ada WhatsApp grup RT kan ya mungkin nanti bisa via WhatsApp. Di tahun-tahun sebelumnya Ratri dan keluarga punya tradisi melakukan kunjungan ke rumah kerabat yang lebih tua. Bahkan di hari kedua lebaran ia akan mudik ke kampung halamanya di Solo, Jawa Tengah. Tradisi kumpul keluarga saat lebaran untuk sementara belum bisa dilakukan. Ratri dan keluarganya berusaha mematuhi anjuran pemerintah untuk menahan diri tidak saling bertemu secara fisik semata-mata demi kebaikan bersama.